Mulai hari ini, akan kita seruduk Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa video tanggapan netizen Tentang usulan Ganjar Pranowo yang mendorong DPR RI untuk melakukan hak angket guys Baik, yuk langsung saja kita simak videonya berikut ini Yang akan curang, kami sedang memantau kalian dan kami mengerti soal itu Soal yang hak angket yang di DPR Pak Ganjar menggulirkan hak angket Tentang kecurangan pemilu tanggapannya gimana Pak? Ya itu tugas DPR ya DPR itu artinya partai, saya kan bukan partai, saya tidak tahu Itu katanya mau komunikasi juga sama Paslon Osa Mungkin, mungkin Paslon dalam arti partai pengusung Bukan Paslonnya, Paslonnya seperti saya kan bukan orang partai Tidak mungkin komunikasi urusan angket Tapi pembicaraan hak angket itu benar sudah dibicarakan waktu tanggal 15 kemarin Oh iya, angket, interpelasi itu dibicarakan Tetapi itu rapat partai pengusung Sedangkan Paslon ditugasi masalah hukum Nah dan saya sebuah Paslon masalah hukum sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus Jadi saya juga tidak tahu apa namanya Tidak harus tahu lah apa yang dikerjakan, mereka terus bekerja Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3 Video ini buat Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahut MD juga Beserta partai pengusungnya yang membuat manuver Mewacanakan hak angket di DPR RI Untuk memanggil penyelenggara pemilu Pak Ganjar, Pak Mahut Apa yang penyelenggara melakukan ini Merupakan sebuah intimidasi Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu yang masih sibuk menyelesaikan tugasnya Mereka masih dalam proses penghitungan suara Masih jauh dari kata selesai Terkait hasil pilpres kemarin Jangan begitu dong Menurut saya ini adalah sikap-sikap yang kecil Mengganggu kinerja KPU bawah seni Meremehkan kerja Petugas pemilu di level paling bawah KPPS dan seterusnya Yang telah memakan korban jiwa Tidak sedikit Mereka bekerja siang malam Sampai mengorbankan jiwanya Dan hasilnya masih diproses Tiba-tiba Anda mengusulkan hak angket Dengan tuduhan bahwa mereka Melakukan pekerjanya dengan curang Ini adalah intimidasi Ancaman yang menurut saya tidak beradab Tidak menghargai Tugas-tugas dan kinerja mereka Sudahlah sabar sedikit Mereka belum selesai Tunggu sampai KPU menyelesaikan tugasnya Setelah mereka selesai Melaporkan hasil kerjanya Mengumumkan hasil kerjanya Sembali panjaringan semua mencari data Bukti-bukti yang akurat Yang menurut Anda curang Kemudian disampaikan jalurnya Pengaduannya sesuai dengan jalur-jalur Yang diatur di undang-undang pemilu Ya ini Bawaslu Atau KMK Silahkan Anda menggulirkan wacana hak angket Tetapi tunggu dulu Beri kesempatan KPU Beri kesempatan Bawaslu Untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik Jangan kalian ancam Jangan kalian intimidasi Jangan kalian takut-takuti dengan hak angket Itu jelas sangat mengganggu Psikologis mereka Langkah Kalian Sungguh tidak menghargai Lebahga negara yang sedang mengembang tugas Yang teramat berat Menjadi tumpuan 200 juta Jiwa Lebih di Indonesia Yang telah menggunakan Hak pilih dan Partisipasinya di dalam pemilihnya Tapi apa hari ini Yang terjadi Ini Kita Mengalami satu tragedi konstitusi Pasca terbitnya Putusan MK 16 Oktober lalu Sebagai roh dan jiwa bangsa kita Konstitusi harus tegak Dia tidak boleh dipermainkan Atas nama Pragmatisme politik sempit tersebut Saya berdiri disini Bukan atas kepentingan partai politik Juga tidak bicara tentang kepentingan Calon presiden maupun calon presiden Saya tidak bicara tentang Calon presiden Saudara Anies Dan saudara Muhammad Iskandar Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prop Mahkud Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya Tapi saya bicara tentang Bagaimana kita menjaga Mandat konstitusi Menjaga mandat reformasi dan Demokrasi ini Tapi apa Yang kita lihat Putusan MK bukan lagi berdasar Dan berlandas atas Kepentingan konstitusi Putusan MK Itu lebih pada Putusan kaum tirani Saudara-saudara Maka Kita harus mengajak Secara sadar Dan kita harus sadarkan Bahwa konstitusi kita Sedang diinjak-injak Kita harus Menggunakan hak konstitusional Yang dimiliki oleh lembaga DPR Saya Ibu ketua saya Masinton Pasaribu Anggota DPR RI Dari daerah pemilihan DKI Jakarta Ya guys Baru-baru ini muncul kabar Terkait wacana Usulan adanya hak angket DPR RI Untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pelaksanaan pemilu 2024 Diketahui Usulan tersebut Berasal dari salah satu Calon presiden Nomor urutiga Yaitu Ganjar Pranowo Ganjar meminta Dua partai pengusungnya Yaitu PDIP dan P3 Untuk menggunakan Hak angket mereka Di DPR RI guys Karena Menurut Ganjar Ada Banyak kecurangan Di pemilu 2024 ini Yang dilakukan Dengan Cara Terang-terangan Menurut Ganjar guys DPR RI Dapat Memanggil Pejabat-pejabat Negara Yang mengetahui Praktik kecurangan tersebut Termasuk Meminta Pertanggungjawaban KPU Dan Bawaslu Selaku Penyelenggara Pemilu Sementara itu Capres Nomor urut satu Yaitu Anies Baswedan Juga menyambut baik Adanya wacana Terkait Hak angket Di DPR RI tersebut Menurut Anies Usulan Ganjar Pranowo tersebut Merupakan Inisiatif Yang baik Di lain pihak Presiden Jokowi Juga Ikut Memberikan Tanggapan Terkait Usulan Ganjar Pranowo Tersebut Menurut Presiden Dia Tidak Mempersoalkan Atau Tidak Mempermasalahkan Usulan Yang diberikan Oleh Ganjar tersebut Bahkan Presiden Jokowi Mengatakan Bahwa hal tersebut Adalah Merupakan Hak Demokrasi Ya Ngomong-ngomong Tentang Hak angket Guys Sebenarnya Apa sih Hak angket itu Hak angket Merupakan Hak Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Suatu undang-undang Atau Kebijakan Pemerintah Yang berkaitan Dengan Hal-hal Penting Dan Hal-hal Strategis Dan Berdampak Luas Pada Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Yang Diduga Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Sementara Mengenai Hak angket DPR RI ini Guys Diatur Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagaimana Menurut kalian Terkait usulan Ganjar Pernowo Tersebut Setujukah Kalian Jika DPR RI Melakukan Hak angket Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Sekian video kali ini Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih